Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau ganti saringan atas ya saringan filter atas nih filter solar ya ini akan saya ganti ini kata supirnya itu semalam tuh mongkok terus jadi masuk angin terus ini masih ada pekasan ini ini minyak solar nih ini katanya semalam tuh mongkok terus dipompa ntar berapa jalan kira-kira berapa puluh meter mati lagi mongkok lagi ini udah sering dipompa terus jadi ini mesinnya berbeterus ini kata supirnya ini kemarin baru tiga hari ya jadi yang bawah diganti yang baru cuma yang atas gak diganti katanya emang udah lama ini udah disiapin ya yang baru nih ini filter yang baru nih nanti akan saya pasang ya nanti ini buat buang airnya nih dari nepel solarnya ya jadi untuk membukanya ya ini misalnya gak punya kunci filter ini bisa pakai gini nih ini van bell bekas ya tali kipas bekas tuh gak dipakai itu jangan dibuang nanti bisa buat buka itu filternya ya pakai tali kipas bekas atau pakai tambang juga bisa itu misalkan gak punya kunci filter ya ini akan saya buka dulu ya ini semalam monggok terus nih jalan berapa puluh meter merebet lagi ini caranya cara membukanya ini tali kipas ya kita teguk kayak gini nih teguk kayak gini nah masukin dari bawah saya ulangi lagi ya saya teguk kayak gini nih terus masukin dari bawah kalau kita mau buka tarik yang sebelah kanan nanti filter akan muter ke arah kiri sebaliknya nanti kalau masang ya yang ditarik yang sebelah kiri nanti filter akan muter ke arah kanannya ini bisa buat buka filternya semalamnya udah berkali-kali ngocok katanya berke terus nih yang bawah kemarin baru cuman yang atas gak diganti katanya kayak gini kayak gini pasti yang berbetul terus tuh kita ganti yang baru kita ganti yang baru nih saya mau ambil abu nih tangannya kotor yang barunya nah kalau yang baru kan biasanya atasnya ada tutup plastiknya nih ya ini jangan ditusuk ya takunya apa kalau ditusuk nanti sobekanya masuk ke dalam nanti melah jadi sumbatan kita buka dari samping nih kan kadang-kadang kita main strobo ya tusuk tarik takunya nih sobekanya masuk ke dalam naib bayat langsung dipasang ini dikasih ini ya sedikit pelumas ya grass atau stempet atau oli dikit aja gak usah banyak-banyak asal basah jadi nanti waktu kita pasang ini gak nilap begini gak apa-apa ya dikit aja ya asal basah langsung kita pasang sebenarnya nih ya masalahnya pakai tangan udah kuat kalau bisa usahakan jangan pakai kunci rantai ya takunya ini kan kadang-kadang ada kunci rantai ya takunya kalau kita gak tahu cara ngecanginya malah ini lama-lama bisa pecah ya kena pegasan rantainya cara masanya gini tekuk kayak tadi ya terus masukin dari bawah tadi kan yang ditarik sebelah kanan waktu membuka sekarang gilaan masang yang ditarik sebelah kiri nanti filternya akan muter ke arah kanan udah cukup ya kalau udah nanti kita buang anginnya usahakan ya kalau buang angin itu jangan dari sini kecuali kalau orang pengen gak apa-apa udah tahu kira-kira ya tapi kalau untuk teman-teman kalau belum biasa jangan dari sini ya ini kan bautnya kan besi dudukannya aluminium kalau misalnya enggak kira-kira ngecanginya jadi slack usahakan dari sini aja dari pot yang gede di napelnya soalnya kalau disini sering banget ya enggak kira-kira ngecanginya maksudnya biar enggak bocor terus itu ini dudukannya kalah slack aluminium sih yang ini dari sini aja ya biar awet terus kita pompa tuh pompanya dia di bawah kita putar dulu ya buka pompa nyampe keluar jangan lupa ya nanti kalau udah selesai udah hidup ini dicuci ya pakai air sabun ini kan banyak bekasan minyak kalau udah keluar tutup lagi misalkan bawahnya misalkan bawahnya disini enggak apa-apa tapi hati-hati ya waktu kita kencanginya jangan terlalu kencang banget nanti slack tapi kalau ini enggak apa-apa ini kan gede bautnya lebih kuat lalu kita masukin lagi disini ya nah ini yang mau saya coba hidupin dulu ya nanti ya misalkan enggak hidup-hidup ini dibuka dulu nok sengahnya kendurin aja biar keluar minyaknya tapi kalau misalkan bisa hidup ya enggak usah ya ini kan saya mau hidupin dulu ini ya udah langsung bisa hidup jangan lupa ya nanti bekas-bekas minyak dibersihin ya siram pakai air sabun soalnya kan dibanding dalam badan tuanya kan ada kabel kabel tokonya asolasinya mudah terlupas jadi nanti kita dibersihin ya pakai air sabun ini ya cara mengganti bentuk selat atas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh